Kita jumpa lagi di kabar desa bersama saya Tata Setiawan Kali ini ingin bicara atau ingin bercerita tentang tanah bengkok Tanah bengkok di provinsi Jawa Barat ini banyak sebutan Ada yang menyebut terhadap tanah bengkok itu tanah cari desa Mengapa? Cari ini adalah pegawai desa Jadi tanah yang dikelola oleh cari desa Makanya ada cerita bahwa sampai dengan saat ini Melah didengar ada yang mantan pegawai desa masih mengelola tanah bengkok Atau tanah cari desa Kemudian ada juga yang menyebutkan bahwa tanah ini disebut tanah hak pakai desa Karena apa? Karena tanahnya digunakan oleh kepentingan desa Jadi tanah khas desa Juga ada yang menyebut ini tanah masyarakat desa Karena memang apabila mau merakukan perubahan terhadap tanah ini harus berdasarkan keputusan desa Keputusan desa Ini adalah keputusan yang diambil melalui forum musawarah desa Yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa Dan dilaksanakan oleh BPD BPD ini adalah merupakan representatif daripada masyarakat desa Dimana di dalamnya ketika dalam membahas tentang keputusan desa Dihadiri juga oleh unsur lainnya seperti RKD, pokok masyarakat, dan dari unsur kecamatan Kemudian ada juga yang menyebut bahwa ini tanah khas desa Karena memang hasil daripada tanah bongkok ini harus masuk kepada khas desa Kalau sekarang disebut APBD Jadi harus masuk kepada APBD Kalau dulu itu sebelum diberlakukan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa Itu masuk ke APPKD Anggaran penerimaan pengeluaran keuangan desa Jadi harus masuk ke situ Terlepas dari masalah penggunaannya untuk apa Itu ceritanya ada di APBD itu Jadi tidak sebelum masuk APBD Kemudian itu dipilih dan pilih Diatur-atur tidak, tidak begitu Karena APBD ini akan terikat dengan RKPD RKPD ini akan terikat dengan RPJMD Nah itu jadi kita hanya dibatasi berbicara tentang tanah bongkok Nah itu sebutan-sebutan yang selama ini berlaku di Jawa Barat Entah di provinsi lainnya Tanah bongkok Tidak boleh ada perubahan Baik itu Apa, lokasi Maupun Luas dan kesuburan tanah Apabila ini Mau dilepas Atau dijual Atau ditukar guling Atau apalah istilahnya Dengan istilah lain Bisa Bisa Tapi harus melalui Prosedur Yaitu Melalui Keputusan desa Keputusan desa Tentang Rencana Menjual tanah Pengkok Ini di dalam keputusan desa itu Sekurang-kurangnya ada dua masalah Poin pertama Atau dua poin ya lah Poin pertama Tanah bongkok yang akan dilepas Diusulkan kepada Gubernur Melalui Bupati Dijelaskan Objeknya Secara rinci Di dalam keputusan itu Yang poin kedua Usulan Rencana Pembebasan tanah Milik adat Atau milik penduduk Yang akan Dijadikan Tanah pengganti Tanah bongkok Yang dilepas Itu Diputuskan Di desa Kemudian Disampaikan kepada Gubernur Melalui Bupati Bupati Sebelum menyampaikan Keputusan desa Menurunkan tim Nah tim ini Maksud dan tujuan Untuk meneliti kebenaran Daripada isi Keputusan desa Memeriksa Baik Administratif Maupun Fisik tanah Baik tanah Bengkok Yang akan dilepas Maupun tanah Milik penduduk Yang akan Dibebaskan Nah setelah itu Baru Dibuatkan Atau hasil Pemeriksaannya Dituangkan Kedalam Bentuk Berita acara Yang dilekatkan Keputusan desa Sebagai Lampiran Surat Bupati Usulan Bupati Kepada Gubernur Nanti Gubernur Akan Menedukkan Surat Keputusan Persetujuan Kemudian Atas Dasar Surat Keputusan Itu Desa Melaksanakan Pelepasan Hak Yang dihadiri Oleh Kepala Desa Kemudian Oleh Penerima Pelepasan Hak Atau Pihak Ketiga Yang Kedua Yang Ketiganya Dihadiri Oleh Pemilik Tanah Yang akan Dibebaskan Oleh Desa Kemudian Dihadiri Juga Oleh Unsur Dari Pemda Kabupaten Dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Untuk Melakukan Perlepasan Hak Dan Yang Satu Perlepasan Hak Dari Desa Kepada Pembeli Yang Kedua Perlepasan Hak Dari Pemilik Tanah Adat Kepada Desa Melalui Akta Perlepasan Hak Kemudian Akta Perlepasan Hak Ini Harus Segera Didaftar Ke Kantor Pertanahan Setelah Didaftar Baru Menjadi Sah Sebagai Tanah Milik Seseorang Dan Tanah Milik Desa Ini Jarang Terjadi Hanya Cukup Sampai Surat Keputusan Gubernur Saja Makanya Sering Menjadi Permasalahan Atau Sering Menimbulkan Permasalahan Tanah Bengkok Berhati Hati Jangan Sampai Ada Perubahan Karena Apa Karena Tercatat Di Buku Tanah Di Petah Desa Nah Ini Buku Tanah Dan Petah Desa Ini Dibuat Untuk Pertama Kali Lima Tahun Setelah Diproklamirkan Kemerdekaan Republik Indonesia Pada Tanggal 17 Agustus 1945 Tepatnya Tahun 1950 Menteri Keuangan Melalui Direkturat Jeneral Pajak Melaksanakan Kelasiran Atau Rincikan Ini yang Dilaksanakan Saya ulang Menteri Keuangan Republik Indonesia Melalui Direkturat Jena Pajak Yang Dilaksanakan Oleh Kantor Dinas Luar Kabupaten Kota Di seluruh Wilayah Tanah Air Indonesia Melaksanakan Melaksanakan Kelasiran Atau Rincikan Kegiatannya Pendataan Secara langsung Dari Objek Dan Subjek Tanah Yang Disaksikan Oleh Para Pemilik Tanah Yang Berbatasan Kemudian Diketahui Oleh RT RW Dan Desa Bahkan Ada yang Sampai Tingkat Kecamatan Hasil Hasil Daripada Rincikan Berupa Buku Tanah Petah Desa Dan DHKP Daktar Himbunan Kena Pajak Ketiga-tiganya Diserahkan Kepada Desa-desa Di Seluruh Wilayah Tanah Air Indonesia Untuk Dijadikan Pedoman Bagi Pelayanan Administrasi Pertanahan Kepada Masyarakat Karena Itu Semua Baik Masyarakat Maupun Intansi Pemerintah Berpedoman Kepada Desa Itu Mengenai Pertanahan Jadi Buku Tanah Buku Apa Maksudnya Tanah Bangkok Ini adalah Merupakan Salah satu Salah satu Isi Daripada Buku Tanah Dan Petah Desa Pemirsa Dimanapun Berada Ada Suatu Peristiwa Yang Lumayan Menarik Setelah Dilakukan Kelasiran Pada Tahun 50 Di Sebuah Desa Ditemukan Tanah Negara Bebas Artinya Tanah Yang Belum Ditetapkan Statusnya Status Haknya Kemudian Kemudian Dimohon Bupati Kepada Gubernur Melalui Residen Dan Residen Atas Nama Gubernur Memberikan Persetujuan Tanah Negara Bebas Ini Diberikan Untuk Dijadikan Tanah Hak Pakai Desa Kemudian 20 Tahun Kemudian Setelah Terbit SK Residen Tentang Persetujuan Tanah Negara Menjadi Tanah Hak Pakai Desa Oleh Bupati Diamil Ali Dan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga Ini Kemudian Dari Tahun 51 Ditetapkan Menjadi Tanah Hak Pakai Desa Kemudian Tahun 73 Diambil Ali Oleh Bupati Penguasaannya Kemudian Diserahkan Pengelolaannya Kepada Pihak Ketiga Dan Pada Tahun 80 Gubernur Mengambil Ali Mengambil Ali Penguasaannya Didaptarkan Ke kantor Pertanahan Kabupaten Ini Semuanya Kacau Ini Sekalipun Kewenangannya Ada di Gubernur Mengenai Apa Namanya Pemberian Atau Penetapan Status Tanah Negara Tapi Ini Kan Sudah Muncul Bahwa Tanah Negara Bebas Diberikan Untuk Dijadikan Tanah Hak Pakai Desa Kalau Mau Dian Alih Terbitkan Lagi Surat Keputusannya Tidak Begitu Saja Ini Semakin Menarik Berbicara Tentang Buku Tanah Tentang Tanah Hak Bengkok Jadi Tanah Bengkok Ini Memang Seperti Atau Bagaikan Gadis Desa Yang Menawan Cantik Yang Menawan Siapapun Tergiur Dengan Tanah Bengkok Ini Ya Cobalah Kita Memulai Memulai Dengan Indonesia Yang Baru Ini Regulasi Sudah cukup Bagus Dicerahkan Kepada Desa Desa Untuk Disesuaikan Dengan Apa Ya Kondisinya Jadi Hentikan Polemik Tentang Tanah Bengkok Pembalikan Kepada Aturan Yang Ada Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Disana Ada Aturan Turunannya Tinggal Mengikuti Jangan Mengambil Inisiatif Dengan Persepsi Sendiri Yang Jelas Bahwa Tanah Bengkok Adalah Tanah Yang Harus Digunakan Atau Dimanfaatkan Oleh Kepentingan Masyarakat Desa Demikian Mudah-mudahan Ada Memberikan Kepuasan Dengan Penjelasan Ini Insya Allah Pada Kesempatan Lain Akan Lebih Luas Lagi Kita Bicara Tentang Tanah Bengkok Ini Jangan Lupa Tanah Bengkok Adalah Aset Pemerintahan Desa Terima Kasih Sampai Jumpa